Salam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Guru, serta siswa-siswi di SMA Kasih Karunia Jakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan yang sehat, suka cita, serta diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di ruangan Zoom kali ini, di mana kita akan mendengarkan pemaparan visi-visi, serta program juga debat kandidat yang akan menjadi penerus Ketua dan Wakil Ketua OSIS di periode 2021-2022. Bersama Serkaleb, Pak Aditya Haryono, Ser akan memandu kegiatan ini dalam waktu kurang lebih satu jam ke depan. Semoga kita semuanya bisa mengikuti dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hingga pada saatnya nanti di penghujung acara, kita akan memilih kandidat yang sesuai dengan hati murah kita. Kita akan memilih kandidat yang layak memimpin, meneruskan kepemimpinan OSIS di tahun berikutnya. Maka itu, mari kita ikuti bersama-sama, kita simak dengan baik setiap acara, setiap kegiatan, setiap pemaparan yang akan disampaikan. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari semuanya terundang kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, semangat juang kita terhadap bangsa ini. Mari semuanya kita berdiri dengan sikap yang sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Baiklah, kita akan melangkah kepada acara berikutnya. Jadi yang baru bergabung, selamat datang di kegiatan hari ini, di mana kita akan mendengarkan pemaparan sisi, misi, dan debat kandidat dari ketua dan wakil ketua OSIS SESI, terima kasih kemudian Jakarta di periode 2021-2022. Dan di layar Bapak Ibu dan anak-anak sekalian adalah orang-orang yang akan berbicara, yang akan memaparkan idenya, bahkan telah mengkonsepkannya itu dalam sebuah presentasi dan tulisan. maka itu mari kita bersama-sama ikuti acara ini, kita terus setia sampai akhir nanti. Dan pastikan kita berada di tempat yang memiliki jaringan internet yang baik, supaya setiap informasi yang kita terima tidak terputus-putus, dan kita dapat menerimanya dengan sempurna. Ser Kalep akan bacakan apa saja yang menjadi kegiatan pada siang hari ini. Iya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan setelah ini kita akan mengatakan kata sambutan dari kepala sekolah, kemudian setelah Ser Tony menyampaikan sambutannya, Ser akan membacakan profil dari pasangan kandidat yang akan berbicara pada siang hari ini, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian visi misi serta program oleh para kandidat. Mereka menyampaikan presentasi mereka, mereka akan masukkan tanya jawab. Nah, penyampaian visi misi serta program oleh para kandidat ini akan diberikan waktu maksimal 10 menit. Jadi setiap pasangan kandidat akan menyampaikan presentasinya tidak lebih dari 10 menit, dan setelah itu mereka akan saling bertanya dan saling menjawab dalam waktu 5 menit, supaya tidak memakan waktu yang begitu panjang. Setelah sesi tanya jawab antara kandidat, maka satu orang perwakilan guru juga akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Setelah perwakilan guru menyampaikan pertanyaannya, dilanjutkan lagi dengan perwakilan siswa atau sisi kelas 10, hanya satu orang perwakilan, kemudian dilanjutkan dengan kelas 11, begitu pun dengan kelas 12. Jadi masing-masing kelas, baik itu 10, 11, 12, hanya memberikan atau mendelegasikan satu orang untuk menyampaikan pertanyaan. Kemudian di penghujung acara, tim Ossis akan membagikan link Google Form bagi kita semua, dan di link Google Form tersebut hanya dibatasi untuk satu email saja. Hanya dibatasi untuk satu pengguna saja, sehingga tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi suara yang ganda, dan tidak terjadi manipulasi data dalam kegiatan ini. Baik, itulah kurang lebih apa yang menjadi susunan acara kita. Pada siang hari ini, saya akan menyerahkan mikrofon ini kepada Mr. Tony Junior Huta Barat, selaku Kepala Sekolah SMA Kasih Karunia Jakarta untuk menyampaikan sambutan. Silakan, Sir. Oke, terima kasih yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian, serta Lab sebagai pembina Ossis, dan Mr. Rika sebagai wakil kurikulum SMA Kasih Karunia, serta Bapak-Ibu, wali kelas, dan Bapak-Ibu yang mengajar di SMA Kasih Karunia, serta anak-anakku sekalian yang saya sangat banggakan dan saya kasihi. Shalom, selamat pagi menjelang siang, kembali kita boleh ada di dalam acara yang sangat-sangat bermakna ini, karena hari ini anak-anak sekalian serta Bapak-Ibu akan menentukan suatu pilihan kepada satu kandidat dari dua kandidat yang ada untuk dipilih. Menjadi ketua serta wakil ketua Ossis di SMA Kasih Karunia dalam kurun waktu atau periode satu tahun ke depan. Bagi calon ketua Ossis yang hari ini mencalonkan diri untuk menjadi ketua Ossis, perlu kalian sadari bahwa di era yang makin maju sekarang ini, pemimpin dituntut untuk lebih mengembangkan kapasitasnya, sehingga dapat menjalankan fungsi dengan baik. fungsinya adalah menjadi pelatih atau coaching dan sebagai konselor atau konseling. Mungkin dari dua calon kandidat, ada mungkin yang berpikir, menjadi pemimpin itu enak. Bisa menyuruh-nyuruh orang, bisa mengatur orang. Namun, di era sekarang, pemimpin yang mengatur, pemimpin yang bos tidak akan bertahan lama dan tidak akan mendapatkan pengakuan dari orang yang dipimpinnya. Tetapi pemimpin yang dibutuhkan di era saat ini adalah pemimpin yang mampu meng-coaching, melatih, dan membimbing, meng-conseling, meng-conselor para anggotanya untuk lebih maju dalam mengembangkan segala sesuatunya yang disepakati di dalam pimpinannya itu. Mungkin kalian memiliki banyak ide. Kalau saya menjadi ketua OSIS, saya akan menjadi seperti ini. Saya akan berbuat ini, dan lain sebagainya. Tentu itu hal yang bagus, karena pemimpin harus memiliki ide yang kreatif, dan karena seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin yang terpilih nanti di SMA Kasih Karunia, OSIS di SMA Kasih Karunia, tidaklah jadi pemimpin yang mampu meng-coaching, dan meng-conseling, membina setiap anggota-anggotanya. Bukan menjadi pemimpin yang nge-bos, yang harus semua perintahnya harus dituruti tanpa memimpinkan perasaan dari setiap anggota-anggota yang ada. Jadi anak-anakku sekalian yang mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS, haruslah pribadi yang memiliki hati melayani. Bukan untuk dilayani, tetapi menjadi pemimpin yang siap merayani. Sebagai pemimpin, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, tetapi memerlukan, atau maaf, untuk memenuhi kepentingan organisasi yang dipimpin. Kalau posisinya sebagai organisasi OSIS, visi dan misi OSIS, tidak boleh lari dari visi dan misi SMA, kasih karunia, yaitu membentuk manusia beriman, yang prima dalam ilmu, serta melayani bersama dalam kasih. Ini yang harus menjadi patokan visi dan misi OSIS yang ada di SMA, kasih karunia. Supaya apa? Kita jalan berberang, dalam menentukan kebijakan-kebijakan di dalam kepemimpinan kita, dalam kepemimpinan anak-anak sekalian yang akan menjadi ketua OSIS. Sebagai seorang pemimpin, harus mampu berdiri, dan harus mampu memikirkan kepentingan orang lain. Harus mampu mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Seorang pemimpin, harus mampu memberikan hidupnya. Memberikan seluruh hidupnya untuk organisasi yang dipimpin. Tanggung jawab seorang pemimpin, itu tanggung jawab yang sangat-sangat. Seorang pemimpin harus mampu memberikan seluruh hidupnya. Dan bagaimana? Mampukah kita menjalankan itu? Mampukah nanti, anak-anak sekalian, menjalankan itu? Oleh sebab itu, mari, belajar untuk memikirkan orang lain di atas kepentingan kita. Mari belajar untuk melayani sesama, melayani anggota-anggota dan orang-orang yang terlibat di dalam kepemimpinan kita. Dan tentunya, tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, calon-calon yang sudah daftarkan diri, siap untuk berkarya, siap untuk mengembangkan SMA kasih parunia. Dan tugas yang besar di depan sudah menanti, yaitu penerimaan siswa-sisi SMA pasif parunia tahun pelajaran 2021, tahun pelajaran 2022, 2023. Dari kalianlah akan muncul siswa-siswa yang baru dengan dengan cara menunjukkan karakter-karakter yang baik. Pemberhasilan seorang OSIS bukan semata-mata dia berhasil menjalankan semua visi yang ada, namun seberapa banyak siswa baru masuk di SMA kasih karunia. itu juga menjadi tanggung jawab ketua OSIS. Sebab visi OSIS tadi saya katakan tidak jauh berbeda dengan visi SMA kasih karunia. Oleh sebab itu saya ucapkan selamat untuk kedua calon ketua OSIS tunjukkan kualitasmu tunjukkan kemampuanmu tanpa merendahkan orang lain tanpa mendeskripkan orang lain tetapi biarlah kalian maju dengan cara-cara yang elegan cara-cara yang bermertabat dan tidak menukai hati orang lain atau sesama kita. Demikian hal yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Sir Taner. Terima kasih. Iya. Kita berikan tepuk tangan ya. Terima kasih Sir Tony untuk wejangan yang luar biasa yang disampaikan kepada kita bahwa dari pernyataan beliau kita dapat mengambil suatu benang merah sebetulnya. Apa itu? Fungsi di atas posisi. Itu sebetulnya intinya. Jadi bukan hanya terlihat hebat bukan hanya terlihat jago tetapi ada segit di semua ada tanggung jawab ada kewajiban ada fungsi yang harus diembang bahkan calon-calonnya ini juga akan memegang suatu pekerjaan yang cukup besar. Terima kasih Sir untuk wejangannya untuk pesannya pada siang hari ini. Baik mari kita melanggung kegiatan selanjutnya. Sir Caleb akan membacakan profil dari pasangan calon ketua dan wahyu ketua OSIS. Baik kita simak bersama-sama. Iya. Calon ketua OSIS nomor pertama dapat kita lihat di layar tanggal 22 September tahun 2005 dan saat ini berada di kelas 11 IPA Deborah sejak SD bersekolah di Kasih Karunia Deborah pun pernah terlibat dalam organisasi dimana di periode sebelumnya dia menjabat sebagai ketua seksi bidang kerohanian luar biasa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Deborah juga adalah the most diligent student in 7th grade the most diligent student also in 8th grade and the most obedient in 10th grade dan juga Deborah pernah mendapatkan penghargaan the best performance pada Open House Kasih Karunia pada tahun 2016 luar biasa inilah calon ketua OSIS nomor orang pertama Deborah Jolin akan didampingi oleh Nevin Kenneth Wong yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 September tahun 2006 yang saat ini adalah siswa SMA Kasih Karunia di Sepul IPA Nevin juga pernah terlibat dalam organisasi yaitu dalam memegang si pas kibah si konten si acara dan dalam hal-hal kelahanian lainnya Nevin juga adalah the brightest student in 7th grade the brightest student in 8th grade dan juga the brightest student luar biasa Nevin juga aktif sebagai partisipan di sebuah institusi pembelajaran dan pengajaran bahasa inget yaitu Leadership English Institute jadi Deborah dan Nevin akan berpasangan dalam pemilihan tahun ini kemudian kita akan melihat siapa akan menjadi rivalnya siapa akan menjadi lawannya oposisi tim oposisinya siapa? mari kita lihat bersama-sama calon ketua Opsis nomor 2 adalah Stephanie yang akhir di Jakarta tanggal 3 Juli 2005 dan saat ini Stephanie berada di kelas 11 IPF dia pernah bersekolah di ST Hati Kudus dan ketika dia melangkah di jenjang SMP dan SMA dia bersekolah di sekolah Kasih Karmia Stephanie juga pernah terlibat di dalam organisasi yaitu Opsis pada periode sebelumnya yakni sebagai ketua seksi bidang untuk hal dan hal paskibra oke Stephanie akan didampingi oleh Chris Ebert yang lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober tahun 2006 yang saat ini juga sebagai siswa kelas 10 IPA di SMA Kasih Karmia demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tadi kita sudah melihat profil dari para kandidat ketua dan wakil ketua Opsis biarlah ini bisa menjadi gambaran kita biarlah ini bisa menjadi sedikit informasi tentang apa yang sudah mereka lakukan di masa-masa sebelumnya ya sekarang kita akan mendengarkan pemaparan 50 misi misi serta program dari setiap kandidat dan setiap kandidat akan menyampaikan mempresentasikannya kepada kita semua dan setiap pasangan diberikan waktu maksimal 10 menit ya maksimal 10 menit jadi ini bisa diperhatikan oleh setiap pasangan supaya tidak melewati waktu yang sudah ditentukan langsung saja kita mendengarkan pemaparan ini dari calon ketua dan wakil ketua Opsis nomor urut pertama yaitu Deborah Jolin dan Nevin Kenneth kita berikan tepuk tangan untuk mereka ya silahkan teman-teman silahkan sudah sangat jelas terima kasih pertama-tama selamat pagi menjelang siang shalom salam sedia terabai kita semua kepada yang terhormat Sertoni selaku kepala sekolah SMA Kasih Karunia Misribka sebagai wakil kepala sekolah SMA Kasih Karunia dan Mr. Kaleb sebagai pembinawasis yang kami hormati Bapak dan Ibu Buruh sekalian dan teman-teman yang kami kasihi izinkan kami sebagai kandidat satu akan memaparkan visi, misi, dan program kami visi dan misi kami dari visi kami visi kami adalah mewujudkan siswa yang kreatif inovatif, proaktif, interaktif, berkarakter serta menuju tinggi pergerakan yang menunggu minat berorganisasi disini kami menyempuh pautkan visi dan misi kami dalam misi kami yang pertama adalah meningkatkan minat untuk ikut bagian dalam berorganisasi nah dalam misi pertama ini kami sakut pautkan dengan visi kami di baris terakhir yaitu menjunjung tinggi pergerakan yang menunggu minat berorganisasi lalu misi kami yang kedua adalah melihat kekuatan di dalam krisis dan mengembangkan potensi misi ini ada di dalam visi kami yaitu mengujud kesiswa yang kreatif dimana kami berharap bahwa kita semua bisa melihat kekuatan di dalam krisis dan mengembangkan potensi kita semua dengan kreatif lalu untuk yang ketiga adalah mengikuti pengembangan dan progresi misi ini masuk ke dalam visi kami yang mengujudkan siswa yang inokatif yang mau belajar hal baru dan juga mau ikut bergerak dalam perajuan teknologi yang ada tetapi tetap perkembangan ini diikuti oleh perkembangan yang baik bukan yang buruk lalu setelahnya dalam hati kontrol emosi dan rasa lapar terhadap hal baru misi ini kami hubungkan dengan visi kami yaitu mengujudkan siswa yang berkarakter dimana karakternya baik memiliki sifat pengendalian diri yang baik lalu memiliki sifat yang selalu lapar terhadap hal baru mau belajar hal baru lalu selanjutnya dalam misi kami menjunjung kebersamaan perkembangan yang sehat ini terhubung dalam misi kami terhubung siswa yang interaktif siswa yang mau memiliki interaksi yang baik terhadap sesama terhadap orang tua bahkan terhadap Tuhan lalu selanjutnya adalah menyadarkan perlunya aksi dalam merealisasikan teori misi ini termasuk dalam visi kami yaitu mewujudkan siswa yang proaktif proaktif disini artinya mau bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil jadi tidak hanya teori yang kita miliki tetapi aksi dalam teori tersebut sekian misi yang disampaikan selanjutnya adalah program kerja yang akan ditampaikan oleh Nevin oke terima kasih Cidebora atas pengumpulan visi dan visinya oke kalau semuanya nama saya Nevin saya sekarang akan menyampaikan program kerja yang sudah saya rancang bersama Cidebora program kerja yang pertama adalah Karita yang merupakan ketingkatan dari karya cerita kita ya disini berarti bisa kita lihat karya produk dari beberapa mata pelajaran akan dipanggil oke jadi di dalam masa-masa pelajaran online seperti ini pastinya tiap-tiap mata pelajaran menugaskan nilai yang nilai praktek gitu membuat produk proyek dan lain segala macam itu nanti pada akhir tahun akan dikumpulkan dan akan dipajang untuk seperti kita dokumentasikan seperti museum seperti itu yaitu seperti mading dokumentasi selama home learning atau mungkin ada mungkin siswa yang ingin mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang positif karena kami menyadari bahwa di masa-masa home learning seperti ini banyak sekali waktu luang yang kalau tidak kita pergunakan sia-sia sekali hanya melewatkan waktu-waktu yang berharga itu mungkin banyak siswa yang juga punya potensi atau banyak siswa yang punya hasrat untuk mengembangkannya ke dalam produk-produk yang ingin mereka buat itu nanti bisa juga dikumpulkan dan akan kita pajang oke lanjut jadi ini adalah program kerja kita yang kedua yaitu berkarya tanpa batas kita sadar sekarang kita hidup di dalam era yang sudah sangat pesat terhadap teknologi gitu ya jadi kita kumpulkan di dalam satu kata ini yaitu berkarya berkarya tanpa batas jadi disini adalah basisnya adalah kita seperti ini membuat konten konten creator yang kreatif berbasis media sosial ada dua aplikasi yang ingin kita yang ingin kita sungguh-sungguh berjalankan yang pertama adalah instagram jadi disini akan kita penuhi dengan berbagai macam konten-konten seperti fun fact tips and trick atau mungkin self reminder atau mungkin sekolah kita ada banyak event-event akan kita penuhi post atau mungkin ada anak-anak yang tidak bisa kita rangkum maksudnya inti dari acaranya di dalam satu post di instagram atau mungkin kita bikin podcast podcast yang membangun atau enggak kita mengepost firman Tuhan kata-kata motivasi pokoknya feed ini enggak kosong feed instagram itu penuh diisi dengan berbagai konten-konten dan ini pasti akan berkembang lagi ini hanya gambarannya saja ini apalagi kalau nanti ada anak-anak yang mungkin punya ide-ide yang sangat brilliant-brillian lagi akan kita tampung tenang saja habis itu kita ada konten ini bisa menyangkut berbagai macam bidang contoh secara finansial self improvement tentang studi gaming atau mungkin ada yang berbakat ingin memberikan konten kita tampung melalui media ini habis itu youtube kita sama seperti yang instagram tadi kita mengkreasikan konten atau enggak mungkin murid-murid ada punya interest untuk membuat konten misalkan atau dia ingin menyalurkan bakat dia tetapi tidak tahu mau dari mana kita bisa tampung disini atas nama OSIS ini bukannya berarti kita ada hak sifat dan segala macam ini tetap karyanya tetap karya dia tapi kami bantu promosikan dan kami bantu tampung di wadah OSIS dan bidang-bidangnya terserah saja mau gaming dan segala macam pokoknya yang membangun dan menghibur kemudian akan kita usahakan talk show webinar karena seperti ini di masa-masa sekarang inilah justru kami melihat adanya peluang bahwa kita tidak harus melulu membuat acara yang bersifat internal jadi kita itu bisa lebih membuka tempurung kalau tahu katak di bawah tempurung itu jadi bisa membuka dan melihat dunia luar dunia yang sebenarnya dunia dunia yang benar-benar realistis jadi kita mungkin bisa belajar kadang diusahakan mungkin kita akan mengundang orang atau mungkin talk show ini tidak harus tokoh-tokoh yang sudah berpengaruh kok mungkin ada yang dari murid-murid kita yang ingin mencurahkan apa maksudnya unek-unek kita tampung di dalam talk show yang nantinya jadi konten juga bisa sharing-sharing dan lain segala macam dan webinar nah ini mungkin ya adalah banyak wacana atau banyak ide mungkin kita collab dengan sekolah lain atau mungkin kita mengundang orang-orang yang sudah lebih berpengalaman kita belajar dari mereka dan pesertanya kita tidak hanya dari murid-murid SMA kasih kalau nilai saja mungkin kita bisa mengundang juga orang-orang di luar sana mungkin dari sekolah lain atau mungkin siapa saja deh yang ingin belajar kita maksudnya menjadi wadahnya yang menampung semua itu seperti itu mungkin dari kita siswa-siswi mungkin ada yang siap-siap kemulut kita sama-sama membangun relasi habis itu ada Q&A nah Q&A ini juga kurang lebih mirip-mirip saja dengan talk show dan web ini maksudnya dalam suatu ide seperti itu dan sekali lagi ini pasti ke depannya akan berkembang terus pasti kalau ada ide-ide terus karena kan kita belajar itu berproses dan continue sifatnya jadi ini hanya gambaran yang saja dan program kerja kita sekian saja hanya dua itu mungkin terkesan sedikit terkesan hanya dua saja tetapi kami kami punya pemikiran bahwa tidak perlu banyak-banyak asal berdampak dan asal bisa terrealisasikan dan ya jadi sekian saja program-program yang perlu saya sampaikan hari ini dan kita punya moto yaitu yaitu ini together with transport ya saya sama kasih karena kita sama-sama menuju tahap yang lebih baik ya sehingga masa-masa seperti ini tidak menjadi penghalang mungkin ada banyak kekurangan atau banyak orang-orang teman-teman kita yang tidak seberuntung kita nah justru kita bantu di OCSIS terima kasih sekian saja pembaharan dari kami jangan lupa pilih nomor nomor berapa Figen? kenapa sih? jangan lupa pilih nomor berapa? pilih nomor 1 pilih nomor 1 oke terima kasih ya kita berikan tepuk tangan ya untuk kandidat ini luar biasa yes luar biasa sekali pemahaman yang disampaikan biarlah kita bisa memahaminya dengan baik sebagai pertimbangan kita nah setelah ini kita juga akan mendengar yang tidak kalah menarik juga ya yaitu dari calon ketua OCSIS dan wakil ketua OCSIS nomor urut dua dalam hal ini Stephanie dan Chris Ebert mari semuanya kita berikan tepuk tangan kepada mereka silahkan teman-teman ya baik terima kasih atas kesempatannya Sir sebelumnya suara saya terdengar jelas oke terdengar jelas ya silahkan di share screen sebelumnya saya meminta maaf atas kendala yang terjadi karena saya lagi nemenin mama saya vaksin jadi semoga ini dapat berjalan dengan lancar oke halo semuanya yang terhormat kepada kepala sertoni selaku kepala sekolah dan Miss Ripka selaku wakil kepala sekolah guru-guru yang saya kasihi dan teman-teman yang saya sayangi jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan visi, misi, dan program kami sebagai kandidat kedua perkenalkan saya Stephanie bersama rakan saya Chris Ebert tanpa basa-basi lagi mari kita langsung masuk ke dalam programnya oke baik yang pertama adalah visi visi kami adalah menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang semangat cerdas kreatif dinamis berprestasi berahlah mulia dapat bersosialisasi dan menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul di tingkat nasional lalu selanjutnya kami akan memaparkan visi dan program oke kami akan mengawarkan visi dan program baik baik perkenalkan saya saudara Chris Ebert dari dari kelompok 2 jadi misi kali ini itu adalah pertama membentuk karakter pengurus yang cerdas dan solid jadi disini kita tidak hanya memikirkan segala sesuatu kita cuma merancang tetapi kita juga harus smart jadi kita juga harus perlu planning yang namanya manajemen jadi yang kedua juga kita ada kita ada program boleh saudari si Yono dengan misi yang telah kami paparkan langkah yang kami akan ambil sebagai program adalah kami akan mengikut sertakan semua anggota satrapat dan menerima ide juga kerjasama yang ingin mereka paparkan misi selanjutnya adalah memaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa jadi kita tidak hanya bahasa-bahasa saja tetapi kita juga akan membuat guru dan siswa menjadi saling berinteraktif ya kita akan meningkatkan hubungan guru dan siswa agar guru juga bisa menggapai feelingnya ke siswa agar siswa juga bisa menyampaikan bagaimana bagaimana dia dia mau mau bertanya atau apa gimana jadi kita harus meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa dan selanjutnya dengan cara aktif dalam perayaan hari-hari besar dan kegiatan sekolah contohnya seperti perayaan Natal perayaan Imlek perayaan Halil Valentine hari guru hari bulan bahasa dan lain sebagainya kami sangat berharap bahwa kami dapat melakukan ini secara offline tapi dengan online pun tidak akan menjadi masalah untuk kami melanjutkan aktivitas tersebut baik selanjutnya menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif untuk menghasilkan siswa yang berkompetisi teman day nah jadi di poin kali ini itu jika lingkungan di sekolah kita itu tidak kondusif maka siswa pun akan suka-suka ya jadi kita akan mengusahakan membuat lingkungan sekolah yang kondusif agar siswa juga bisa lebih bersemangat untuk belajar berkompetisi teman diri misi tersebut akan kami laksanakan dengan program mencertakan semua murid kasih karunnya untuk berpartisipasi dengan program-program seluruh OSIS seperti games lomba dan solidaritas kelompok selanjutnya mengaktifkan kelompok belajar dari masing-masing kelas nah dari sini kami akan berkolaborasi dengan guru-guru yaitu kita akan lebih mengaktifkan kelompok belajar jadi guru tidak hanya menjelaskan tetapi murid juga mendiskusi suatu permasalahan jadi guru memberikan suatu permasalahan kita sebagai murid saling mendiskusikan bagaimana cara mendapatkan solusi dari masalah tersebut hal tersebut akan kami wujudkan dengan mengadakan games yang membutuhkan kerjasama satu kelas atau satu kelompok selanjutnya menjalin kerjasama dengan organisasi internal sekolah lainnya untuk memicu kreativitas sekolah agar lebih nominatif nah ini mengacu kepada pon yang tadi mengaktifkan kelompok belajar dari masing-masing kelas jadi kita akan meminta para guru untuk bekerjasama dengan siswa yang lebih inovatif kami akan memujudkan itu dalam setiap kegiatan yang akan kami ajukan tentu saja kami menetapkan seluruh siswa maupun guru dan tidak menutup kemungkinan selanjutnya aktif menyerap berbagai informasi tentang ilmu pengetahuan nah disini kami akan membuat sebuah literatur ya atau seperti majalah agar majalah dalam bentuk elektronik jadi kita memberikannya tiap bulan agar mereka bisa mendapatkan ilmu atau update jadi tidak perlu lewat sosial media tapi kita juga bisa lewat majalah elektronik yang telah kita berikan jadi bisa update lalu untuk mewujudkan hal tersebut penjabaran tentang pengetahuan akan selalu kami sertakan sebagai materi atau pengetahuan umum seperti contohnya kenapa Imlek diadakan bagaimana asal-muasal Valentine's Day ataupun sejarah peramukan pun dapat kami jadikan sebagai materi baik selanjutnya ini adalah tema program kerja kita nah jika yang Anda lihat nih strawberry ya strawberry itu apa sih hubungannya sama yang kita bahas ya aneh kan ya ya jadi dari sini itu yang saya dapatkan itu adalah generasi strawberry jadi kita simple aja deh strawberry itu apa sih strawberry itu gimana sih strawberry pas kita mau naneminnya itu pasti susah ya habis itu strawberry juga terkenal dengan namanya buah musiman jadi susah susah untuk ditanam habis itu juga strawberry itu mudah busuk lembek juga jadi di sini itu yang saya dapatkan itu strawberry generation maksudnya apa generasi strawberry jadi generasi strawberry yang saya maksudnya itu generasi sekarang itu gampang mengkerut ya maksudnya gampang mengkerut itu jadi mereka itu punya ide kreatif tapi mereka itu mudah menyerah gitu jadi kami sebagai OSIS akan mempertahankan ide kreatif itu kita akan membuat para murid-murid di sekolah SMA KSK Runya ini menjadi pantang menyerah kita juga akan menggumbah sikap yang rapuh menjadi tangguh tidak seperti orang-orang orang tua kita mereka bisa mendapatkan tekanan sosial bahkan kerja keras yang bahkan berlebih bahkan tidak seperti kita ya kita baru tekanan dikit aja udah langsung menyerah gitu sama seperti strawberry lembek mudah mengkerut seperti kita juga mudah terpengaruh susah diatur baik Johnny silahkan ya lalu sekian yang dapat kami sampaikan eh kok kayaknya lagi ngebug ya korponnya enjoy your time saya Stephanie pamit under diri enjoy your time saya Chris Hebert baik terima kasih telponnya Chris sudah men visi-visi sederhana programnya ya kita apresiasi juga ya dengan sepuk tangan luar biasa ya masing-masing kandidat sudah mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari setiap ketua dan laki-ketua sekarang tiba saatnya bagi setiap pasangan calon memberikan pertanyaan ya satu pertanyaan kepada masing-masing terkait apa yang disampaikan apa yang dijelaskan kepada kita semua yang mendengarkan ya jadi karena tadi kelompok dua baru selesai nomor urut dua baru selesai berbicara maka itu sesi pertanyaan dimulai dari kelompok dua nomor urut dua pasangan nomor urut dua akan menyampaikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut satu terkait pemaparan mereka tadi ya jadi dimulai dari tim stefoni dan chris menyampaikan pertanyaan kepada dnfn silahkan boleh nyalakan mic baik saya saya sendiri kris dapat di implementasikan diwujudkan nah itu bagaimana jadinya kalau kalian sudah terpilih menjadi OSIS dan kalian tidak dapat mewujudkan dan siswa-siswa disini menjadi kecewa itu bagaimana solusinya terima kasih sekian atas pertanyaannya dari kandidat dua oke ini bagus sekali ini juga menjadi concern kami ini yang menjadi apa yang kami menciptakan juga kami juga sempat uring-uringan kayak ini bakal jalan gak program-program seperti ini apakah akan berjalan karena ada kemungkinan untuk tidak sesuai rencana tidak sesuai yang kita ekspektasikan ya kami akui itu tapi kalau memang ini program seperti ini yang seperti seminar ini tidak bisa jelaskan kami rasa kayaknya kami akan memberikan kami akan mencoba yang terbaik karena sekarang ini kalau kita mau bikin seminar gitu atau mau bikin webinar dan lain segala macam itu basisnya tidak se-complicated yang kalau kita ketemu langsung karena basis media kita apa sekarang kembali lagi ke bagaimana cara kita menyebarkan ke orang-orang dan membuat orang itu jadi kayak terpengar ini bisa berjalan tapi kalau seandainya tidak ya kami akan terus mencari lagi alternatif-alternatifnya karena sebenarnya tujuan utamanya adalah supaya membuat sekolah kita ini menjadi lebih dikenal orang menjadi kita ini tidak hanya sekedar merancang event-event yang internal tetapi juga eksternal karena tidak hanya berdampak bagi kita-kita doang jadi orang-orang di luar sana mungkin mungkin ya kalau mereka ada karena gini webinar dan lain segala macam itu dan semilain itu itu hanya butuh orang-orang yang punya privilege orang-orang yang punya kemudahan bisa mengetahui atau punya koneksi jadi kami hadir di sini ini dipomot biaya sama sekali jadi orang itu yang mau join itu hanya orang yang mau-mau belajar itu visi utama kami sebenarnya jadi ingin membantu orang-orang di luar sana juga juga bisa mengisi waktu luar mereka dengan mengedukasi mereka ya sekian baik terima kasih tanggapannya saudara Nevin ya saya sangat setuju dengan apa yang Anda katakan jadi kalian akan mencari solusi atau jalan lain yang bisa tetap menjadi seminar tersebut ya poinnya ya oke baik tanggapan saya ingin menanggapi lagi bagaimana dengan yang Instagram user dan Youtube user itu jika banyak siswa-siswi di sekolah kita tidak tidak mengikuti jadi itu seperti akan merepotkan kalian jadi itu seperti tidak terrealisasikan jika mereka tidak mau ikut apa yang Anda mau gitu gede Anda gitu karena jujur itu perlu makan waktu kan repot juga bagaimana tanggapannya Nevin ada satu menit lagi secara singkat satu menit lagi oke jadi ya itu semuanya berawal dari internal kalau kita murid-murid aja nggak suportif gimana kita mau berdampak bagi yang luar itu semuanya juga tergantung lagi dari kita oke saya akui kalau saya lihat dari event-event yang selama ini saya jalani banyak sekali yang mau join jump saja nggak join saya bukannya bilang karena itu masalah internet atau masalah apalah itu pasti sangat wajar kali saya mengerti itu nah tapi kalau orang-orang yang tidak punya kesadaran ini orang-orang yang tidak punya seperti semacam kepedulian kayak bodo amat nah ini yang mungkin yang jadi kendala seperti yang Chris ucapkan nah memang jadi kami memang berdiri berdiri ini maksudnya Instagram ini Instagram ini kan sosial media jadi kita ini tidak hanya melihat orang-orang internal kita seperti murid-murid kita tapi juga orang-orang di luar sana karena Instagram itu kan juga bisa dipolo orang-orang di luar sana jadi skalanya juga udah besar ya menjawab baik-baik sangat menjawab sangat menjawab terima kasih terima kasih terima kasih waktu habis terima kasih ya maaf ya terpotong waktu habis iya mungkin nanti bisa dijelaskan lebih rinci ya secara singkat padat dan jelas di sesi berikutnya sekarang tiba saatnya dari pasangan nomor urut satu Debor dan Nevin bertanya kepada pasangan nomor urut dua Stefoni dan Chris terkait apa yang mereka tadi sudah paparkan silahkan terima kasih sekalian untuk kandidat dua kami bertanya dengan kalian kami memiliki dua pertanyaan yang pertama untuk program rapat yang digabung menurut kami rapat seperti itu akan susah berjalan karena apa karena akan ada banyak ide banyak komen positif negatif dalam suatu rapat jika kita gabung dengan banyak orang seperti itu bagaimana jika terjadi hal seperti itu dalam rapat kalian lalu yang kedua adalah apakah kalian yakin akan program majalah kalian yakin akan minat dalam program majalah tersebut karena di zaman ini banyak orang yang lebih memilih teknologi seperti mungkin artikel di website atau di blog apakah apakah yang kalian akan komen jika program kalian yang ini ya baik silahkan lima menit waktu untuk menjawab baik pertanyaannya pertanyaan atas Cie Deborah ya terima kasih sudah menanyakan itu jadi yang poin pertama yang saya dapatkan bagaimana kalau apa tadi bisa diulang poin pertama program rapat yang digabung tidak berjalan sesuai dengan baik baik program rapat sebenarnya kan kita kan yang butuhkan musyawara ya tentu kita juga memilih-memilih anggota yang kita rasa cukup kuat untuk bermusyawara dengan baik ya jadi yang dibutuhkan bermusyawara jadi kita tidak saling kita saling mengambil ide tapi kita juga toleransi jangan menyelak atau kita terima-terima dulu idenya tapi yang beberapa yang tidak memungkinkan kita jangan pengertian ada yang bisa ditambahkan Cioni oh ya baik sepertinya Cioni terkendala ya oke poin yang kedua tentang majalah baik ya seperti yang Cie Deborah katakan bahwa orang dimunyakai yang teknologi ya lebih meminat ke yang teknologi ya karena dari itu kita lebih membuat majalah dalam bentuk elektronik seperti e-book gitu jadi kita bentuk dalam pdf kita send filenya tiap bulan gitu slow update gitu seperti bulannya ada apa ada apa gitu kita buat agar murid-murid di SMA Kasekarnia lebih terupdate izin interupsi mau ngasih tanggapan terhadap respon Chris terima kasih atas responnya oke kami mengerti niatnya memang sebagai media yang memberikan informasi jadi seperti update-update berita-berita terkini atau mungkin fun fact atau mungkin segala macam gitu ya Chris nah tapi gini tadi kan formatnya file menurut kami itu agak kurang update aja maksudnya agak kurang gimana ya karena gini kadang kalau guru kasih kisih-kisih kadang kalau guru ngasih file atau mungkin kadang kasih screenshot pelajaran dan lain sebagainya kadang itu hanya kita timbun di dalam file saja di dalam di laptop kita saja dan kadang itu tidak kita buka sama sekali misalkan amatnya pelajaran itu guru-guru merasakan ya guru-guru merasakan ya apa misalkan udah kasih kisih-kisih udah ngasih ini guru-guru ada yang ketahuan atau enggak kasih materi gitu segala macam ya hanya timbun gitu kayak di dalam kuburan gitu nah itu gimana tanggapannya mungkin kami tadi menganggapnya kalau mungkin dibikin lebih simple kan intinya itu informasinya mungkin lebih bisa berjalan gitu nah tanggapan kalian gimana terima kasih baik karena ini berhubungan dolar OSI berarti kita juga ada apa ada punya apa ya privilege untuk menggunakan apa instagram OSIS SMA Kasi Karunia jadi kita akan memberikan update-update-nya di di instagram OSIS SMA Kasi Karunia begitu bisa lewat story bisa lewat post jadi majalah ini cuma programnya aja gitu ya seperti kata besarnya gitu jadi kita lebih mementingkan isinya gitu baik baik terima kasih untuk masing-masing kandidat sudah memberikan pertanyaan dan jawaban yang sesuai terima kasih untuk setiap pendapat yang dikemukakan dan dipresentasikan kepada kami semua yang mendengarkan selanjutnya kita juga akan membuka sesi pertanyaan dari perwakilan guru kepada masing-masing kandidat mungkin ada hal-hal yang belum jelas atau hal-hal yang perlu di elaborasikan lebih lagi silahkan Bapak Ibu Guru saya berikan mikrofon ini terima kasih mungkin satu perwakilan guru bisa menyampaikan pertanyaan kepada isosisi yang luar biasa ini akan Bapak Ibu boleh Pak saya atau apa hanya dulu mungkin ada sebelum sebelum kesertoni mungkin ada Bapak Ibu yang lain tidak ada nampaknya tidak ada baik oh oh iya boleh menyampaikan pertanyaan kepada calon ketua dan laki ketua OSIS silahkan tadi saya mendengar petaran dan sisi misi yang sangat brilian sangat bagus sekali namun yang menjadi permasalahan sebelum kita membuat program-program yang begitu menariknya tadi ya mungkin kita evaluasi dulu dari keaktifan kita dari sikap-sikap kita sebagai siswa apakah sudah sudah yang setengah-setengah ya di masa PJJ ini gitu mungkin pertanyaan saya bagaimana cara ya yang pertama itu meningkatkan motivasi dulu atau meningkatkan rasa ingin belajar siswa ya dimana kan misalnya pembiasaan pagi masih ada siswa yang belum taat gitu ya walaupun sering sekali diingatkan dalam kamera posisi kamera dalam sikap bernyanyi Indonesia raya mungkin pertanyaan saya itu bagaimana meningkatkan motivasi dan cara agar siswa itu lebih taat dulu dalam mengikuti kepada masing-masing calon terima kasih sir kaleb ya silahkan dimulai dari tim debi dan nevin singkat padat jelas oke singkat saja ya ya ini terima kasih parahalan sebelumnya sudah menanyakan ini juga jadi concern kami jadi yang kami pikirkan terus mengenai hal-hal semacam ini kalau yang bisa kami bilang lebih kayak ini saya terkena banget kan kalian hidup buat apa kalian ngehirup oksigen itu untuk apa kalian tiap hari bangun tidur pagi-pagi itu ngapain sih lebih kayak itu mencari purpose kalian hadir di depan zoom ini untuk apa lebih ke kesadaran sih saya sadar orang itu pasti ada sisi malasnya saya sangat menyadari itu tapi mungkin lebih ke ada remindernya jadi kamu melakukan ini benar gak sih maksudnya lebih ke kesadaran diri lagi-lagi menanamkan itu apakah kamu akan menghidup membuang-buang waktu dan oksigen ini secara sia-sia apakah tidak ada satu tujuan yang ingin kamu sampai dengan kamu dengan ketidakpedulian seperti itu terima kasih terima kasih silahkan tim Stephanie dan Chris Ebert singkat padat jelas baik terima kasih Cioni boleh saya dulu ya terima kasih baik parolan atas pertanyaannya jadi disini kami telah membuat solusinya jadi ada di misi kita jadi ini tuh sebenarnya kita lebih mau berkonstribusi kepada guru itu dengan cara murid-murid di SMA kasih karunia itu yang saya lihat yang mau dicari itu nilainya jadi dengan kita menggunakan poin-poin mungkin murid-murid SMA kasih karunia akan lebih semangat dengan membuka kamera dan mengikuti aturan yang berlaku di SMA kasih karunia jadi kita juga akan membuat sebuah apresiasi kepada murid yang telah mendapatkan poin terbanyak di hari tersebut menjadi student of the day dan jika mereka telah mendapatkan student of the day paling banyak mereka akan dapat student of the year dengan cara begitu akan lebih efektif murid menati aturan dan juga murid akan lebih aktif dalam pembelajaran sekian ada yang mau ditambahkan Joni ya saya menambahkan saja untuk meningkatkan semangat mereka tentu saja kita harus mengetahui apa yang mereka mengetahui dan apa yang mereka mau setiap anggota OSIS yang akan kami pilih adalah perwakilan dari mereka sehingga sebagai anggota OSIS yang akan menganggadakan kegiatan ataupun aktivitas sekolah tentu saja kami akan mempertimbangkan minat apa yang mereka sukai sehingga mereka akan secara aktif untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan kami sekian terima kasih baik terima kasih Serlan untuk pertanyaan yang telah diberikan kepada masing-masing kandidat luar biasa selanjutnya Ser akan berikan kesempatan kepada satu orang perlakilan siswa-siswi kelas 10 silahkan raise hand klik raise hand terlebih dahulu atau chat juga boleh chat kelas 10 dulu ya ya ada boleh menyampaikan oke boleh menyampaikan langsung atau di chat juga it's okay somebody anybody have any questions for the candidates okay Michael wait Michael wait ya tidak ada ada kelas 10 yakin oke saya boleh apakah saya kelas 10 you gak boleh kan you calon what skill ya oke oper ini ke kelas 11 ya yakin mungkin dari 10 IVA atau 10 PS mungkin dari 10 IVA di kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan entah itu melalui share screen melalui TTT mempersilahkan mereka diwawancarai dan lain sebagainya dalam hal tersebut kami akan menjadi sangat bangga dan akan selalu mengapresiasi apa yang kalian lakukan sebagai bakat dan minat kalian ada yang mau ditambahkan Chris? baik sepertinya ada yang mau saya tambahkan tentunya jika murid-murid yang mengharumkan nama baik sekolah tentu harus diapresiasi dalam bentuk konkret ya dengan sertifikat seperti yang sudah dikatakan oleh kelompok 1 dan juga ya seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 sertifikat itu bentuk konkret yang paling penting atau maksudnya yang paling berpengaruh dalam bidang-bidang pendidikan sekarang terima kasih oke jadi jawaban dari kelompok 1 tadi memberikan sertifikat dan kelompok 2 akan menampilkan mereka dalam event-event tertentu dan event-event apapun itu di dalam berhubungan dengan kegiatan sekolah kira-kira demikian jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk pertanyaan kelas 10 IPS selanjutnya saya buka pertanyaan satu dari kelompok 10 IPA persilakan karena ser kalian perasanya ada kesulitan saya kembali lagi maaf ya ser ya iya oke silakan kelompok dari kelas 10 IPA kalau ada atau mungkin bisa chat ya ser ya kalau mungkin malu untuk berbicara bisa chat juga iya betul silakan ini kesempatan anak-anak untuk bertanya oke tidak ada saya kembalikan kepada serkalet tadi kelompok dari kelas 10 IPS ada satu sekarang dilanjutkan untuk kelas 11 IPA dan IPS silakan terima kasih ser Tony ya ser juga berikan kesempatan untuk mungkin yang pertama ada siswa 11 IPA ada yang mau bertanya 11 IPA anybody have some questions for this candidate ada 11 11 IPA oke ada dari kelas 10 IPA oh oke ya 10 IPA ini dari CP Stephanie saya bacakan bagaimana cara kalian untuk mempromosikan sekolah pada masyarakat buah silakan baik saya dari kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan dari Vivi Stephanie dari kelas 10 IPA jadi salah satu cara yang paling gampang lewat Instagram OSIS SMA Kasih Karnia tentunya dan juga kita akan melakukan berbagai cara solusi agar bisa lebih gitu agar lebih cepat mempromosikan sekolah SMA Kasih Karnia kepada keluar ada tambahan Cio Lalu seperti yang sudah-sudah kami akan seperti yang bisa dilihat yang sebelumnya MPLS kami membuat ribbon untuk ditampilkan di Instagram lalu ada juga lomba-lomba yang kami adakan seperti fashion show dan di Instagram juga jadi hal tersebut sudah dapat dilihat bahwa kami sudah secara pribadi mempromosikan bahwa kami berasal dari sekolah Kasih Karnia sekian terima kasih baik boleh saya tambahkan sedikit kami juga akan menggunakan aplikasi TikTok untuk memberikan apa ya karya-karya kita agar mudah dilihat oleh orang-orang luar karena TikTok juga salah satu aplikasi yang sedang sedang metern sekarang gitu baik terima kasih sudah cukup langsung kita ya Debbie silahkan Debbie dan Nevin silahkan saya akan menanggapi jadi untuk mempromosikan sekolah ini sudah termasuk ke dalam program kami yaitu berkaitan Tepat Batas dimana kami akan membuat konten Instagram dan Youtube dan dalam program tersebut secara tidak langsung kita juga akan sama-sama memperkenalkan sekolah kita kepada dunia luar dan lewat seminar talk show yang tadi itu sudah disebutkan hal-hal tersebut bisa mempromosikan sekolah kita juga secara tidak sadar ya itu saja terima kasih Debbie Nevin ada tambahan? sudah terjawab baik cukup jelas ya terima kasih untuk TV yang sudah bertanya dan teman-teman yang sudah menjawab selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari situasi sekolah 11 IPA silahkan boleh di chat atau nyalakan mic langsung juga tidak apa-apa supaya lebih cepat mungkin tidak ada 11 IPS 11 IPS nampaknya tidak ada juga supaya kita langsung beralih ke kelas berikutnya gitu ya oke ya kita melangkah dulu ya ke kelas yang lebih tinggi perwakilan siswa-siswi kelas 12 IPA silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh langsung nyalakan mic ya halo pak saya ingin bertanya ya silahkan singkat padat jelas ya pertanyaan saya simple aja sih ini untuk kedua kandidatnya jelaskan mengapa Anda harus dipilih menjadi ketua OSIS dan bukan lawan Anda baik terima kasih dimulai dari tim Debbie silahkan Debbie dan Evin silahkan ya saya akan menjawab terpidak mulut terima kasih koleks jadi untuk saya sendiri disini kami merasa kami sudah siap untuk menjadi pemimpin dan wakil OSIS selanjutnya kami juga memiliki program yang cukup simple fleksibel bisa dilakukan saat offline ataupun online lalu kami juga merasa visi dan visi kami cukup jelas untuk melanjutkan kepemimpinan ini jadi kami yakin kami lebih unggul dibanding mungkin ada yang mau disampaikan atau tambahkan iya sebenarnya gini saya tuh paling gak suka kalau ngomong-ngomong seperti ini karena dengan begini kita memberi janji memberi janji karena kan kita gak bakal tahu ke depan bakal terjadi seperti apa atau mungkin nanti program kita gak terjalankan atau gimana ini kemungkinan terburuk kami pasti akan memberikan yang terbaik saya paling gak suka kalau memberikan sebatas janji saya belajar dari pamat memberi itu kepastian nyatanya jadi kalau disuruh melakukan hal seperti ini ya bukan saya gak pedi atau minder karena saya gak suka aja memberi janji tapi nyatanya tuh gak terjalan ya saya cuma ya saya pasti gitu aja deh biar padat thank you oke sudah cukup silahkan Oni dan 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 ya baik terima kasih pertanyaannya kami dari kandida 2 akan menjawab jadi kenapa kami lebih ingin lebih dipilih silahkan lihat pada misi visi dan program kerja kami apabila itu menurut kalian cocok dengan kalian silahkan dipilih ada tambahan Chris baik sebenarnya saya jujur-jujuran aja ya saya alasan mau masuk OSIS itu jujur ingin mengganti cara belajar cara pembelajaran siswa-siswi SMA Kasih Karunia yang saya lihat kurang efektif dengan hanya dan hanya penjelasan yang dijelaskan oleh guru-guru saya ingin membuat siswa SMA Kasih Karunia ini lebih lebih terbuka gitu ya dengan cara diskusi dengan sesama teman gitu dalam satu mata pelajaran tersebut dan mata pelajaran lainnya gitu itu tujuan yang ingin saya capai sih sebenarnya dan juga alasan umum masuk OSIS ya untuk pelajaran organisasi itu pasti itu alasan umum oke sekian halo semuanya saya mewakili kelas 12 IPS akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kandidat 1 dan 2 oke kalian boleh tolong jelaskan apa kelebihan dan kekurangan kalian yang kalian miliki dan jelaskan pengaruh dan pengaruh dari kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki tersebut dalam kepemimpinan kalian nanti apabila kalian terpilih mungkin boleh dijelaskan dari kayak ketua OSIS calon ketua OSIS menjelaskan diri sendiri lalu wakil calon wakil ketua OSIS juga menjelaskan diri sendiri begitu ya terima kasih oke terima kasih abis silahkan mungkin dimulai dari tim debi dan event ya baik terima kasih CAB buat pertanyaannya bicara soal kelebihan kekurangan kalau buat saya kelebihan saya adalah saya dapati percaya saya merasa saya dapati percaya dalam memegang suatu hal dalam mengurus suatu hal ataupun memimpin suatu hal karena dari dulu memang saya sudah jatuhnya anak pertama saya sering memimpin adik saya saya sering mengajarkan adik saya jadi saya juga sering dipercaya oleh kedua orang tua saya jadi saya merasa percaya diri terhadap kepercayaan seseorang terhadap saya itu kelebihan saya melalui juga pribadi yang kreatif saya mau berpikir luas soal kreatifan untuk kita terus ya mungkin sedikitnya kurang lebihnya itu kelebihan lalu kekurangan untuk kekurangan sejujurnya disini apa ya saya orang yang tidak terlalu kuat dalam mental saya mudah jatuh mudah down tapi saya yakin kalau saya bisa memimpin saya punya wakil saya punya wakil saya punya teman buat berjalan dalam suatu kepemimpinan saya percaya saya bisa mengatasi kekurangan itu gitu ya itu sih ya silahkan Evin oke saya singkatnya kelebihan saya merasa saya transporti tapi kembali lagi seperti yang saya tadi bilang tadi masalah saya gak suka hanya kasih janji ya kita let's see bakalan kita bawa kemana ya kalau misalkan kita kepilih yang pasti kita akan berusaha yang terbaik terus kita straight forward kita tahu kita mau ngapain kita kita tahu kita mau ngapain kita disini ada ada goals yang mau kita achieve yaitu bikin sekolah ini jadi lebih besar mungkin kita aku ya kita lack of facilities human resource dan lain segala macam tapi justru online seperti inilah jadi peluang karena online seperti ini orang mana lihat fasilitas ya sih orang pasti lihat kualitas bagaimana orang itu ngasih delivery kita ngejung gimana kan jadi ini bukan membohongi diri sendiri bukan maksudnya jadi gimana tetapi justru di online seperti ini karena semua salah mau sekolahnya bintang 5 mau sekolahnya manapun sama kan kita lihat laptop begini kan kalau kita pikir-pikir lagi jadi ya inilah peluang kita untuk nunjukin our quality oke kembali lagi saya gak mau hanya ngomong let's see how it goes kekurangannya ini tadi program kita cuma dua simple kan simple padat jelas dan kita tahu kita mau ngapain kekurangannya adalah kalau udah simple tapi nanti bobrok ya itu itu salah satu fearnya dan mungkin nanti akan jadi kekurangannya i think sesimpel itu aja oke thank you ya terima kasih Debbie dan Nevin silahkan untuk pasangan yang nomor berdua tadi sudah ya baik terima kasih atas kesempatannya kami dari kandat akan menjawab pertama kelebihan menurut saya kelebihan saya adalah seperti yang sudah saya paparkan visi, misi, dan program tersebut sudah kami lihat sudah kami cermati agar seimbang dengan apakah itu dapat diwujudkan jadi bukan sekedar omong kosong tapi hal tersebut sudah kami lihat dan kami teliti dan dapat diwujudkan oleh kami lalu kami juga cukup terbuka kami akan menampung pendapat-pendapat kalian karena kami sebagai wadah penyalur potensi kalian lalu kekurangan saya mungkin karena saya terlalu terbuka saya suka menerima pendapat kalian hal tersebut akan cukup memakan waktu untuk mencapai musyawarah mufakat tapi jangan takut karena akan dilakukan voting untuk memilih yang paling terbaik pendapat yang paling terbaik sekian dari saya silahkan Tri baik sebenarnya saya kurang suka dengan pertanyaan seperti ini karena saya kurang bisa menulai diri saya sendiri jadi yang saya lihat dari evaluasi teman-teman saya itu kelebihan saya itu suka mengatur teman-teman saya itu bilang kalau saya itu suka banget mengatur-ngaturin orang habis itu yang kedua saya itu kreatif habis itu kata mereka juga saya itu berpikir kritis habis itu sebenarnya saya juga enggak peduli kata orang ya orang mau menjelek-jelekan saya atau apa saya enggak gitu peduli pokoknya saya jalankan kalau mereka bilang ada yang enggak baik dari dari apa yang saya jalankan nanti diosis ya saya terima aja mungkin ini sebagai pembelajaran dan saya akan mungkin berubah gitu ya dan juga kekurangan saya saya jujur aja saya terlalu improvisasi ya saya karena saya terlalu improvisasi saya bisa bertampak buruk bagi lingkungan juga jadi saya terlalu banyak ide untuk yang dicangkupkan sehingga itu juga tidak bisa direalisasikan jadi saya pikir ini juga pembelajaran bagi saya untuk tidak terlalu improvisasi dan tetap pada aturannya gitu dan juga yang kedua kekurangan saya itu terlalu jujur saya itu kadang suka nyakitin nyakitin orang itu dari kata-kata karena saya itu terlalu jujur jadi saya enggak mau orang itu orang itu apa ya maksudnya turun gitu karena karena dia melihat karena dia melakukan kebodohan tersebut makanya aku terlalu jujur sama orang-orang gitu aja sih ya baik terima kasih atas jawaban dan elaborasi yang sudah diberikan kepada kita semua terima kasih Debbie Nevin Stefone dan Chris Abbott satu pertanyaan terakhir kepada masing-masing kandidat sebelum mereka memberikan closing statement peringatan penutup pada siang hari ini silahkan satu pertanyaan terakhir bebas mau dari siswa mau dari guru silahkan satu pertanyaan terakhir Pak Alfon raise hand ya sir silahkan sir silahkan amat siang terima kasih sebenarnya karena tadi ada kita briefing di SMP juga jadi agak telat masuk tapi gak apa-apa kalau pertanyaan ini sudah berulang ya gak apa-apa kan ya silahkan silahkan nah tidak apa-apa yang mau saya tanyakan buat kedua kandidat nih menurut saya untuk OSIS itu adalah apalagi untuk SMA adalah bagaimana menunjukkan kiprah sekolah atau kiprah OSIS itu di luaran kalau cuma di dalam menurut saya itu masih kelas SMP nah yang mau saya tanya gimana ini para kandidat ini untuk menunjukkan sekolah atau kiprah OSIS ini di luaran sana itu saja terima kasih terima kasih sir Alfon silahkan dari pasangan nomor 1 terlebih dahulu tingkat pada silah mengingat waktu ya terima kasih Pak Alfon atas pertanyaannya ya itu eksek sekali itu sangat bagus sekali apa ya kita disini juga dari awal tujuan kita melalui program-program yang kita buat dengan memanfaatkan situasi sekarang yang sangat memungkinkan banget untuk mewujudkan itu itu jawaban dari saya Debbie ingin menambahkan sudah sudah cukup ya silahkan Oni dan Chris Ebert singkat padat jelas baik terima kasih pertanyaannya kami dari kandidat akan menjawab jadi seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya kami akan membuat acara yang seperti games lomba ataupun kelompok belajar dan hal tersebut secara tidak langsung kami secara pribadi akan memposting hal tersebut di IG kami masing-masing lalu kami juga sempat mengatakan kami adalah wadah potensi jadi kami akan berusaha untuk mewadahi kalian dengan potensi dan minat kalian seperti apa dan ada kemungkinan besar itu akan dipost di IG OSIS kalian akan beri post dan dengan ada second IG OSIS Kasih Karunia hal tersebut akan menjadi salah satu pengenalan bahwa saya bangga bahwa saya bersekolah di sekolah SD Kasih Karunia ada yang bertambahkan Chris baik kita sama aja itu saja oke ya terima kasih ya untuk pertanyaan dari Sir Alfon dan para kandidat ini pertanyaan yang paling paling terakhir ya untuk Sir Tony ya secara singkat saja Sir oke terima kasih saya diizinkan pertanyaan ya iya Sir paling terakhir oke terima kasih ingat saja teladan apa yang bisa ditiru oleh calon pemili dari kalian para calon OSIS teladan baik apa yang bisa ditiru oleh para pemili dari kedua kandidat OSIS demikian terima kasih terima kasih Sir Tony dimulai dari pasangan nomor urat dua ya silakan singkat secara singkat oke baik terima kasih Sir atas pertanyaannya sepertinya sangat minat sekali ya dengan kandidat kedua ini jadi apa yang dapat menjadi teladan pertama kami adalah kelompok kami adalah kandidat yang menurut kami aktif dapat bersosialisasi kreatif dan cerdas hal tersebut akan kami kembangkan juga kepada murid-murid yang lainnya seperti visi misi dan program yang telah kami paparkan akan ada kegiatan-kegiatan yang kami akan sampaikan dan akan kami lakukan apabila kami terpilih ada yang mau ditambahkan Chris itu saja cukup oke Debbie dan Nevin satu menit ya kalau dari saya yang bisa teladani adalah semangat kami untuk berorganisasi dan juga minat untuk aktif dalam organisasi karena kami percaya kalau organisasi itu jalan dalam satu sekolah maka murid-muridnya pun akan ikut mau gitu oke aku minat deh masuk organisasi karena kelihatan seru kelihatan banyak yang aktif dan ya dari sana saya memperkenalkan itu sih yang paling utama yaitu meningkatkan minat kalian buat masuk ke organisasi karena organisasi itu penting untuk kemajuan sekolah juga buat Nevin ada bertambahkan iya terima kasih Cidebora terima kasih Pak Tony atas pertanyaannya bagus sekali oke yang pertama itu ini kalian tahu kalian mau ngapain kalian tahu kalian itu lahir itu untuk apa kalian tahu purpose kalian kalian tahu goal kalian jadi fokus aja udah misalkan orang lebih orang lebih orang lebih sukses orang lebih apalagi gini sekarang kita hidup di jaman social media kita pasti banyak meluangkan waktu kita untuk melihat sosmed lihat karya orang dan segala macam kita itu sering banget FOMO mungkin disini ada yang gak tahu FOMO itu FOMO itu adalah fear of missing out jadi takut takut gak bisa keep up sama mereka gini kamu fokus aja sama diri orang itu punya privilege masing-masing orang itu punya kemudahan yang Tuhan berikan masing-masing jadi fokus aja ke situ karena kalau mau dibanding-bandingin gak akan selesai justru kamu malah gak mulai dengan ketakut-takutan itu ya oke itu aja thank you baik terima kasih bapak ibu dan teman-teman sekalian tadi adalah pertanyaan penutup untuk siang hari ini dan mereka telah mengelaborasikannya dengan sangat baik ya mari kita berikan apresiasi ya dengan bersetuk tangan untuk mereka semua ya kita telah sampai di penghujung acara ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu yang kita nanti-nantikan dari awal dimana kita akan vote memberikan suara kita kepada masing-masing kandidat namun sebelum itu silahkan untuk Debbie dan Nevin memberikan pernyataan penutup closing statement silahkan Debbie dulu mungkin ya Debbie silahkan kalau dari saya closing statementnya jangan lupa pilih nomor satu karena kita yakin kita bisa berubah ke arah yang lebih baik membuat sekolah ke arah perubahan lebih baik oke Nevin oke oke jadi gini tingkat ya kita ini mau bikin acara sebagus apa program sebagus apapun tapi kalau tanpa kalian kami ini hanya seujung kuku ini cuma di atas kertas doang kayak gini kalau dari kalian yang gak suportif juga yaudah kita gini-gini aja yaudah dan gini orang itu bukan cari orang yang pro tapi orang yang mau belajar jangan anggap kalau kita udah pro terhadap sesuatu jadi kita gak mau belajar kita menutup kemungkinan untuk orang itu bukan cari yang pro tapi yang mau belajar udah gitu aja terima kasih Debbie dan Nevin silahkan Oni dan Chris secara singkat baik terima kasih kepada Sir dan teman-teman OSIS yang telah memberikan kami kesempatan untuk maju sebagai kandidat kedua kalau misalkan menurut kalian visi-misi dan program kerja cocok silahkan dipilih enjoy your time dadah telefoni oke Chris baik sebenarnya ini agak sedikit gimana gitu ya ya saya jujur aja kalau saya gak dipilih ya gak apa-apa sih saya cuman ya terima aja terima ya mungkin pembelajaran bagi saya mungkin saya masih ada kekurangan jadi ini sebagai pembelajaran kata Nevin ya kita sama-sama belajar gitu sekian terima kasih terima kasih kita berikan sepuk tangan sekali lagi untuk mereka yang luar biasa sudah menjelaskannya dengan sangat baik menyikapi semua pertanyaan dengan baik juga dan dapat berdebat berkomunikasi satu dengan yang lain good luar biasa baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di kolom chat baik kita periksa kolom chat kita di kolom chat ada link Google Form ya terima kasih Natania ada link Google Form yang dapat Bapak Ibu dan teman-teman klik dan simple saja apabila kandidat yang Anda temukan sesuai dengan pilihan Anda tinggal mengklik namanya dan segera klik submit untuk segera dikumpulkan dan kami akan tampilkan hasil perhitungan suaranya demikian Bapak Ibu silahkan periksa kolom chat kita saya bertanya kepala sekolah Neli enggak ya kepala masing-masing kandidat pilih juga nggak ya saya kepala sekolah tidak memilih kepala sekolah hanya penentu suara karena saya dua-duanya suka ya maaf saya interupsi sebelumnya karena tadi ada kesalahan teknis linknya udah di-share sebelum mungkin sebelum pemilihan waktu pemilihannya ditentukan jadi bagi yang sebelumnya udah voting mungkin boleh di-voting ulang karena hasil votingnya baru kita hitung setelah tadi Pak Kalebs suruh kita untuk voting gitu jadi suara-suara sebelumnya tidak akan kami hitung dan tidak akan kami masukkan ke sini ya jadi mungkin boleh di-voting lagi tadi kayaknya kalau nggak salah saya udah baca Michael udah voting ya sebelum disuruh ya terima kasih iya dan Abi tolong pastikan agar namanya tidak double gitu ya iya nggak bisa ini cuma bisa pakai satu email yang dimana tolong teman-teman walaupun kalian punya dua email tiga email empat email dipakai satu aja karena kalian cuma punya kesempatan satu suara dan untuk kandidat kandidat juga milih ya jadi kandidat juga terserah kalian mau pilih siapa gitu atau mau dukung lawannya juga nggak apa-apa sih cece aku udah voting belum nggak tau aku nggak tau kamu udah voting atau belum karena disini anonim tadi sebelum ada masalah teknis jadi nol jawaban aku udah voting oh berarti Jason boleh coba voting ulang aja lagi Jason biar suaranya masuk gitu kalau misalkan Jason nanti nggak bisa masukin berarti udah ini udah ke submit terima kasih semuanya kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain lagi ya iya sir biasanya di periode-periode sebelumnya guru juga memilih jadi guru-guru boleh isi g-formnya juga biar suaranya bisa ikut tersambut baik mari Bapak Ibu sesuai penjelasan Abi mari kita klik link Google yang ada di kolom chat kita memilih siswa-sisu menjadi kandidat ini yang layak kita pertimbangkan untuk memimpin OSIS SMK Sikarunia di periode 2021-2022 dan di layar kita kita dapat lihat grafik secara real time grafik langsung bagaimana perhitungan perhitungan suara sampai pada detik ini ini tanpa rekayasa sama sekali tanpa manipulasi karena ini adalah real time oke cukup cukup sengit kita lihat di sini cukup oke oke kita masih terus menunggu selamat menunggu enggak sir kan ini kita ada ketahuan persen paling besarnya berapa jadi nanti langsung dilihat aja di chart yang baiknya ini oke iya tapi kan namanya tidak double ya tidak ganda suaranya oke iya kita lihat ada perubahan grafik di layar kita oke yuk ipa 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 oke black impin sorry pak tadi kan Tony ada tanya kepala sekolah ikut foto tongga kalau dari pengalaman saya dulu kepala sekolah tuh ikut foto jadi bener-bener satu sekolah Pak Rahmat Pak Rasuki juga ikut foto jadi semuanya ikut dalam voting ini terima kasih saya sudah memilih luar biasa oke saya izin kasih linknya ke Pak Isur mau boleh ke Mbapit ya omak boleh langsung 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 oke sebentar ya oh iya kita Pak Kaleb itu linknya saya kasih juga ke SMP SMA karena ada yang guru-guru lain mungkin iya iya miss eh sorry pak langsung iya iya langsung oke iya Bapak Ibu teman-teman kita memilih berdasarkan hati nurani kalau kita pikir mereka layak ya terlepas itu anak kesayangan kita atau teman favorit kita terlepas itu IPA atau IPS mari kita pilih sesuai dengan ide ataupun program serta visi misi yang mereka punya oke iya terjadi perubahan grafik lagi kita bisa lihat di layar oke ini demokrat demokrat BDIP demokrat BDIP ya biru dan merah ya sernya iya oke ya dan pastikan kita tidak golpot ya kita pastikan kita memilih yang terbaik untuk OSIS terima kasih karunnya jadi kita gunakan hak suara kita di kesempatan kali ini oke ya kita sudah melihat oh ini berubah lagi presentasenya baik ada perubahan di grafik yang kita lihat di layar oke oke luar biasa terima kasih partisipasinya mantap sekali luar biasa oke terus bertambah terus bertambah respondennya oke luar biasa ayo IPS iya semakin bertambah jumlah respondennya oke oke jadi kita harus objektif ya teman-teman sekalian ya bukan karena faktor dia teman yang kita sayangi tapi kita lihat dia kayak-kira cocok gak dia mampu gak memimpin organisasi ini ke depannya ya jangan karena dia best friend gue jadi yaudah gue pilih dia aja jangan seperti itu ya oke jadi objektif ya bener-bener objektif iya respondennya terus bertambah oke ya pastikan kita semua sudah memberikan vote ya wow wow biasa iya semakin bertambah respondennya dapat kita lihat di perhitungan real time yang ada di layar zoom kita yes oke jumlah muridnya berapa ya pak iya pak untuk siswanya itu ada 42 orang seluruh siswa 42 tambah guru seharusnya kalau semua guru kita ada 22 orang sama TU ya TU2 TU SMA dan SMP dan kalau ikut OB seluruhnya ada 6 seperti itu jadinya berapa sekitar 80 ya pak sekitar 85 85 oke lebih dari 50% iya ini panitia dibuka sampai jam berapa oke selamat menikmati 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 ya 13.25 berarti sekitar 2 menit lagi ya musiknya pak musiknya berdua holong nanti tim pendukung langsung maka di lapor tim pendukung yang dari Partai Demokrasi saya pendukung Deborah memilih Stephanie menikmati satu menit lagi saya pendukung konsumsinya di rumah masing-masing dan teman-teman sekalian konsumsi karena ini juga sudah setengah 2 ya mungkin ada kita yang belum makan konsumsi bisa di gojek bisa bisa nah itu sertoni lah yang tim ses tim ses ya sudah 60 responden yang mengisik oke kita bisa di layar luar biasa partisipasinya tipis ya dari grafik berikut ini kita bisa mendapatkan gambaran ya Bapak Ibu wah beda tipis nih Sir Kaleb oke sudah 11 jam 13.25 Sir Kaleb oke iya misi iya beda tipis ya iya sudah 11.35 oke Sir iya tim otis mari kita tutup Google Chrome ini kita tutup oke sudah ditutup Google Chrome-nya supaya tidak bisa menerima jawaban lagi oke klik oke iya kita tepuk tangan ya luar biasa ini partisipasinya timbang langsung tidak ada kemenangan tidak ada kemenangan dari grafik ini kita bisa lihat perbedaannya tipis sekali ya sekitar 3% ya wow luar biasa baik baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dari grafik ini kita bisa melihat bahwa Deborah Jolin dan Nevin Kenneth Wong memenangkan ini ya mendapatkan oposisi lah mendapatkan selara terbanyak dengan persentase 51,6% dan tim oposisi Stephanie dan Chris Abbott mendapatkan hasil suara 48,4% ini luar biasa wow yes iya Miss Nelva beda tipis banget ya oke baik kita sekarang dengarkan Deborah dan Nevin mungkin ada yang ingin disampaikan ini kalian menang ini dalam pemungutan suara ini silahkan Deb atau Nevin berbicara atau berpidato mungkin ya langsung pidato kemenangan iya harusnya gitu ya sir ya pidato kemenangan nanti juga ada pidato dari dari oposisi gitu loh jadi kan harus ada power playnya jadi kalah dan menang itu sama saja betul-betul mungkin kita dengarkan dari Debbie dan Nevin dulu ya sir ya silahkan Debbie dan Nevin berbicara menyampaikan beberapa hal mungkin atau kalimat singkat silahkan silahkan langsung keduanya saja diwakili kan udah otomatis kan jadi kedua langsung memegangkan dan oke Debbie telahkan pertama kami mau mengocokkan terima kasih dulu kepada Tuhan yang mahaesah kita bersyukur bisa dikasih kewajiban maksudnya dikasih hal baru untuk kita pegang untuk dipercayakan kepada kita ya terima kasih juga buat Bapak Ibu Guru supportnya buat teman-teman juga terima kasih supportnya kita sama-sama berharap visi, misi, sama program bisa berjalan dengan lancar sampai nanti akhir pemerintahan kepimpinan ya itu Jesse itu memberkati semua terima kasih luar biasa kita kasih tepuk tangan untuk Deborah ya wow kita juga mau mendengarkan nih sepatah dua patah kata dari tim oposisi mungkin yang menyampaikan sesuatu ya terima kasih kepada kesempatannya terima kasih juga yang udah voting aku sama Chris thank you juga udah voting Deborah sama Nevin aku senang banget mereka bisa jadi next ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mari kita mendukung program kerja mereka wow mantap mantap ya bijak sekali ya semangat bijak sekali ya luar biasa baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kita sudah mengikuti rangkaian acara pemaparan visi-misi serta program dari para kandidat ketua dan wakil ketua dan kita telah mendapatkan pemenangnya bahwa Deborah Jolin akan memimpin OSIS ini dia sebagai ketua OSIS di periode 2001-2022 dan Nevin Kenneth Wong sebagai wakil ketua OSIS yang akan mendampingi Debbie dalam melaksanakan aktivitas ke depannya luar biasa kita berikan sepupangat sekali lagi ya baik terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian di kegiatan hari ini biarlah acara ini dapat memberikan kita inspirasi bahkan memotivasi untuk adik-adik kelasnya untuk dapat maju ataupun memimpin sebuah organisasi dan OSIS di tahun mendatang mengenai pelantikan pengurus baru akan kami infokan lebih lanjut jadi pastikan kita mendapatkan informasinya dan tidak melewatkan sedikitpun tentang update-nya seperti itu ya Bapak Ibu luar biasa mari kita tutup acara hari ini dengan doa saya mau minta tolong kepada Miss Ruth untuk membawakan doa penutup Miss silahkan ya baik Mister sebelumnya saya mengucapkan selamat buat Debbie dan Nevin menjadi pemimpin ketua OSIS saya makasih terakhirnya dan buat Stephanie dan Chris tetap memiliki hati yang lapang berjiwa besar anak-anak yang luar biasa ini semuanya oke puji Tuhan mari kita akan mengakhiri kegiatan pemilihan OSIS ketua OSIS dan laku ketua OSIS hari ini dengan doa mari kita berdoa puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas berkat pertolongan dan campur tangan Tuhan sehingga hari ini kami boleh melaksanakan setiap kegiatan belajar mengajar kami dari pagi hari sampai siang hari ini dan khususnya Tuhan kami boleh melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS terima kasih Tuhan Yesus kiranya ajang ini menjadi suatu kegiatan berdiplomasi berdemokrasi yang sehat dalam kehidupan kami berwarga sekolah dimana kami boleh saling menghargai saling menghormati pendapat maupun pilihan setiap orang dan bahkan Tuhan di sana kami boleh melihat anak-anak yang berjiwa besar anak-anak yang mampu menerima apapun hasil dari setiap pemilihan terima kasih baik atas sekolah kasihkarunia dan di sana juga kami boleh bertransformasi kami boleh melihat perubahan perubahan yang baik untuk kemajuan kami bersama Tuhan Yesus kiranya segala hal yang baik karakter karakter telah dan hidup yang baik Tuhan nyatakan hidupan anak-anak yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS sehingga anak-anak ini boleh berdampak anak-anak ini boleh menjadi berkat atas teman-temannya atas bapak ibu guru dan biarlah kami boleh bekerja sama dengan baik demi untuk kemajuan sekolah kami terima kasih Tuhan Yesus kami terlalu percaya engkau campur tangan engkau menyertai sekolah kasihkarunia Tuhan memberkati sekolah ini memberkati mulai dari pimpinan dari yayasan koordinator yayasan bapak ibu guru kepala sekolah bapak ibu guru yang mengajar anak-anak kami begitu pula anak-anak didik kami keluarga keluarga kami orang tua murid kiranya segala sesuatu yang baik kerjasama yang baik tercipta atas sekolah ini terima kasih Tuhan Yesus kami merindukan Tuhan engkau menyatakan segala sesuatu rencanamu yang indah yang terbaik atas sekolah kasihkarunia terima kasih Tuhan Yesus kami percayakan juga bangsa dan negara kami ke dalam tanganmu biar Tuhan yang memulihkan Tuhan yang menyatakan kuasamu kemuliaanmu atas bangsa kami terima kasih Tuhan buat hari ini atas segala kekurangan pelanggaran kami dan tidak sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan dihadapanmu Tuhan kiranya engkau mengampuni kami terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur menyerahkan sisa harga kami ke dalam tanganmu kami percaya Tuhan memberkati kami dengan sukacita damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin amin terima kasih untuk partisipasi semuanya selamat untuk Beri dan Makin tekan semangat untuk Stefoni tekan semangat dan kami tunggu pencaronan untuk murid-murid berikutnya di tahun mendatang ya terima kasih sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati bye-bye selamat berjuang selamat berjuang